Intro Salam saudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih karnia Tuhan Nah saudara hari ini benar-benar saya diingatkan oleh Tuhan dalam 1 Korintus 4 Ayat 12 sampai 14 Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat Kalau kami dimaki kami memberkati Kalau kami dianiaya kami sabar Kalau kami di fitnah kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia Sama dengan kotoran dari segala suatu Sampai pada saat ini Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi Sudara yang dikasihi Tuhan Alkitab memberikan teladan kepada kita Memberikan contoh supaya kita itu hidup dalam damai sejahtera Supaya kita hidup dalam kebebasan Nah dikatakan disitu Bagaimana seseorang kita hidup menjadi berkat bagi orang lain Di tengah-tengah kesusahan Rasul Paulus menuliskan Ketika kami dimaki kami memberkati Sudara mungkin kita berpikir Waduh waktu kita dimaki itu kan gak enak di telinga kita Gak enak di pikiran dirasa kita Tapi dengar baik-baik hal kita berkata Bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan Nah dituliskan dalam satu kuritus ini Ketika kita dianiaya Kita bersabar Ketika kita di fitnah Kita menjawab dengan ramah Kalau sampai dunia mendapati orang-orang seperti ini Pasti dunia akan bertanya Kok bisa? Padahal dimaki, dicati, di fitnah Ketika kita dilukai Mari kita belajar melepaskan pengampuran Karena Tuhan berkata Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita Bukan dendam Bukan dengki Seperti yang dunia ajarkan Ya saudara Kita harus tahu Rasul Paulus memberikan teladan ini Supaya sebenarnya saudara dan saya sendiri Itulah yang mengalami sukacita Karena orang yang mengampuni Itu bukan berguna bagi orang yang diampuni saja Tetapi terutama berguna bagi diri sendiri Ketika kita dimaki Terus kita bisa memberkati Itu membangun manusia batinnya kita Dan jiwa kita disegarkan Ketika kita dianiaya Kita bersabar Saudaraku Itu membuat jiwa kita itu semakin kuat Bahkan ketika kita di fitnah Kita menjawab dengan ramah Dengan baik Saudara sebenarnya tanpa kita sadari Kita berkata sedang menuliskan kepada jiwa kita Atau kita itu sedang meminum vitamin untuk jiwa kita Supaya jiwa kita itu kokoh Jiwa itu kuat Bahkan bisa menerima segala keadaan Di dalam kedewasaan yang penuh Saudara Tuhan Yesus memberikan teladan itu kepada kita Saudara Ketika Tuhan Yesus di fitnah Ketika Tuhan Yesus cacimaki Dia tidak membalas dengan kejahatan Tapi dia memberkati mereka Bahkan berbicara dengan ramah Bahkan Tuhan melepaskan pengampunan Nah saudara Ketika saudara dan saya dilukai Ketika kita diperlakukan tidak baik Itu adalah sebenarnya membentuk karakter kita Untuk menjadi seperti Yesus Jiwa kita tidak bisa dewasa Dan menjadi seperti Yesus Kecuali dengan hal-hal tersebut Yang dituliskan oleh Rasul Paulus Tuhan terima kasih kau izinkan kami Untuk mendengarkan makian Untuk melihat sesuatu yang tidak benar Yang rasanya menyakitkan hati Tapi kau sedang ajarkan kami Untuk kami melakukan Seperti yang kau lakukan Kau tetap memberkati orang yang mengutukimu Kau tetap mengasihi orang memfitnahmu Dan terima kasih buat pengajaran hari ini Karena kau sedang mendewasakan jiwa kami Untuk menjadi seperti mu Yesus Dan kami tahu kami akan berbahagia Dalam nama Yesus Amin Selamat melakukan Tuhan yang bergabung